Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya masih di Driver Elite Plus oke di video kali ini saya akan membahas atau memberikan tips ya buat kalian mungkin bisa bermanfaat ya jadi disini saya akan membahas soal ini ya spot gacor untuk mendapatkan orderan lebih cepat atau lebih banyak ya jadi disini ada beberapa spot gacor yang menurut saya ya ini menurut saya mungkin menurut kalian atau menurut yang lainnya berbeda-beda tapi ini menurut saya ya jadi kalian bisa ikutin atau tidak itu terserah deh kalian ya jadi disini saya akan hanya ingin memberikan saran aja ya buat kalian yang ya mungkin ini spot ini mungkin udah ada atau udah kalian terapin ya di daerah kalian oke langsung aja ya jadi saya kasih judul dulu judulnya ini aja ya spot gacor oke jadi ada beberapa spot yang mungkin bisa menambah atau mendapatkan orderan di sekitar lokasi tersebut ya atau daerah tersebut atau area tersebut oke untuk yang pertama ini mungkin ya apa ya yang pertama ini yaitu untuk area atau spot gacornya yaitu di area perumahan ini sudah pasti untuk jumlah orderan sangat banyak ya kalau menurut saya terutama buat di pagi hari kenapa karena dari area perumahan tersebut banyak orang yang ingin berangkat ke apa berangkat kerja berangkat sekolah atau kemana itu tujuannya biasa kalau pagi-pagi itu berangkat sekolah ya sama berangkat kerja ke area stasiun ya itu yang mungkin orderan sangat melimpah sekali jadi buat kalian yang mencari spot mungkin yang lainnya juga sudah pada tahu ya untuk area ini yaitu area perumahan itu yang pertama ya untuk apa spot gacor yang pertama dan yang kedua kalau menurut saya ini sudah pasti yaitu di area terminal atau stasiun ya jadi untuk spot gacor yang kedua yaitu di area terminal atau stasiun kenapa saya memilih ini merekomendasikan di area tersebut dikarenakan banyak apa customer atau pelanggan yang baru turun dari stasiun ingin berangkat ke tempat kerja atau ada juga anak sekolah yang turun dari kereta itu biasanya berangkat ke sekolah jadi mungkin di area terminal atau area stasiun ini cocok sekali buat kalian yang mencari orderan terutama buat yang ya sekiranya untuk penglaris tambahan bisa ya jadi untuk penglaris yang pertama saya sarankan di area perumahan itu untuk spot atau spot gacor yang kedua yaitu di area terminal atau stasiun dan untuk yang ketiga ini yaitu di apa ini sih masuknya ke jam-jam bisa jam-jam pulang sekolah ya yaitu di area sekolahan atau atau ini ya area kampus ya mungkin di tempat kalian banyak ya area sekolahan terutama dan juga kampus jadi kenapa saya sarankan di area sekolahan karena banyak apabila jam pulang kerja itu pasti banyak trapper sih kalau yang saya perhatikan yang kemungkinan itu ordannya banyak sekali ya karena banyak anak sekolah yang pulang tapi kebanyakan sih enggak kebanyakan ya tapi sebagian juga ada yang pulang menggunakan kendaraan lain ya seperti ibis ya itu untuk area yang ketiga itu yang pasti spot kecor nya cukup lumayan ya dan untuk yang keempat itu mungkin ini adalah area yang banyak diburu juga ya terutama untuk pemain goret yang ataupun goseng juga ada sih goseng atau goput juga apalagi yaitu adalah area mall oh iya untuk yang tiga tadi yang di atas ada perumahan terminal dan sekolah itu kemungkinan ini ya apa kebanyakan goret ya tapi di area perumahan juga ada yang goput juga atau gosin juga ya untuk yang keempat tadi spot gacar yang keempat itu di area mall kenapa banyak karena terutama buat yang main go put karena banyak resto di mall tersebut ya jadi ada resto yang di area mall tersebut kemungkinan untuk orderannya pasti ada gosin juga pasti ada dan goret mungkin dari customer ini yang ingin pulang atau ingin pindah ke station atau ke mana ya ketujuannya itu untuk spot gacar yang keempat Oke jadi masih banyak ya bukan masih banyak sih masih ada lagi itu untuk yang kelima spot gacar yang menurut saya ya yang banyak kontennya itu di area perkantoran Hai kenapa saya bilang di area perkantoran karena kan apa apabila ada yang mau pulang kerja juga di area perkantoran tersebut pasti banyak yang ingin memesan apa ya Hai jasa online atau jika online ya jadi kemungkinan di area perkantoran tersebut pastinya Hai ada orderan ya tidak mungkin tidak ada pasti ada jadi untuk spot gacar yang kelima itu saya sarankan di area perkantoran dan ini ada yang terakhir untuk spot gacar Hai menurut saya ya yaitu di area rumah sakit Hai kenapa saya bilang dari rumah sakit dikarenakan pada apa ya mungkin dari keluarga pasien atau dari saudara atau atau karyawan juga ya bisa Hai yang ingin pergi kemana-mana kemudian yang ingin pulang juga kemungkinan di area rumah sakit tersebut ada orderan tapi kalau yang saya perhatikan tuh tidak terlalu banyak sih ya untuk di area rumah sakit Oke jadi mungkin itu saja untuk spot gacar ya yang mungkin kalian bisa coba dan disini ini sebagian saya mungkin kalau kalian sudah tahu di bagian Hai pusat bantuan ya untuk mencari apa lokasi-lokasi atau area-area yang sekiranya banyak orderan itu sudah direkomendasikan di oleh Gojek ya di aplikasi go partner Oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat ya jadi apabila ada tambahan kalian bisa coba tulis di kolom komentar Oke terima kasih atas waktunya yang lupa untuk like share dan komen dan buat kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe Oke terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam driver elite plus salam satu aspal